Kalian sholat dimana? Di konfensi Mungkin kan kita lagi mencantangkan Mungkin insya Allah ada hamba Allah yang baik lah insya Allah Ingka itu mau adanya rumah singgah Kita pengen punya rumah singgah Maju kita ada musholahnya Ibadah dan lain-lain Kita kan butuh tempat suci Tempat suci dalam artian ke musholah gitu Menurut kalian saya mandal gak dulu ya? Iya kalo tau sejaranya iya baca Apa yang paling kerasa jalanan ya? Jalan ekspor Kalau kita kan kota ya Kota sebenarnya daripada ini orang kota juga Istilahnya tuh Apa ya? Beda lah bos Dari segi mental juga beda Ngerti gak? Kalo kita kan berantem-berantem Tidak bisa disamain sama kalian Karena kalian tuh ada mental untuk hidupnya juga Mental untuk bertahan Ya survive-nya Survive-nya beda Saya bilang sangat berbeda sih Saya kaget makanya ketika kalian punya seperti ini Makanya saya mau kesini tuh mau datangin tempat tuh gara-gara Emang ada pang berhijrah Karena saya Tapi saya tidak pernah mau bilang diri saya itu berhijrah Iya sama Itu yang tadi bilang ini Saya juga gak pernah mau Mencari peta arah luar Kalau saya mencari peta jalan pulang Kalau saya selalu berusaha untuk menjadi lebih baik Saya gak pernah bilang saya hijrah Tapi saya setiap harinya saya mau lebih baik aja Kalau saya bilang Kalau saya bilang Oke lu hijrah Tapi bahasa Jakarta ya Bahasa saya ya Oke lu boleh hijrah Hijrah itu mudah Istiqomanya yang susah Kalau saya bilang begitu Kalian malah waduh disyukurin sih dengan semua Cobaan ya Benar-benar pahalanya gede juga ya Insya Allah Karena kalian beda sih Cobaannya sama kita Beda banget Sama Kita uji Ujatan Cacian Matiang itu Malah kita jadikan bahan bakar kita Kalian benar-benar udah istri Hasilannya Cukuplah Udah gitu Untuk ke arah yang dibilang Megajulan lah Abis itu juga Campe yang ngerasa cap Udah Kan orang gitu ya Cukup tuh dalam hati cukup tuh Karena saya gak Belum terlalu yakin ya Ketika kalian hidup di jalanan Dengan sekeras ini ya Dengan tidak ada sesuatu Maksudnya lembeng terus ya Aku mau sholat ah Mau nyari makan sholat Ini 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 udah Buat saya Apa emang Sudah ke arah situ banget Apa memang Sekali tuh masih Ah mau ini ah Sekali-sekali kalo Ya namanya Kehiduman Setan kan udah janji sama Allah ya Bakal ngasuk manusia gitu kan Ya pasti Good Kalo jujur Saya lebih suka Karena memang Susah Tapi ketika kita ngelakuin kesalahan Pasti kita minta maafnya Minta maafnya Minta maafnya bener-bener Berasa banget ya Tapi Seneng banget saya ketemu kalian Nanti kita main ke bawah jembatan itu ya Itu tempat disitu Bawah jembatan itu Kalian ngapain aja Tempat tidur anak-anak Apalagi kemarin kita ke banjirannya Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih